Ya, selamat pagi teman-teman. Sekarang tanggal berapa ya ini? Tanggal 15 Juli ya? 15 Juli. 15 Juli 2019. Hari ini kita mau ke Paris. Kita akan ke Paris naik bus. Dari Staines ini. Perjalanan kira-kira 6 jam sampai di Paris. Terima kasih. Terima kasih sedikit informasi aja. Kalau kota-kota di luar Perancis. Ini namanya apa tadi? La? La Sentinel. Mereka lebih membelajakan bahasa Perancis daripada bahasa luar. Jadi tadi orangnya yang bener-bener gak mau ngomong bahasa Inggris hanya mau ngomong bahasa Perancis. Jadi gimana cara kamu beli? Bahasa Kalbu. Bahasa Kalbu, jadi kayak kode. teman-teman sekarang kita udah sampe Paris. Kalian bisa liat di belakang kita. di belakang kita. Nifel Tower. Sekarang nih jam 10 lewat 15. Kita berangkat dari jam 3 pagi. Kita berhenti di perbatasan Belgia Perancis. Jam 6. Tadi macet men. Kasih kita masuk ke ibu kota Paris. Macet banget. Dan ya. Finally. Ma gimana mas? Sampai Paris ma? Hah? Capek? Gak ya? Gak capek ya? Kok gak kayak kita lo kita dari Jakarta ke Kemaran? Kayaknya belakang kamu ada sesuatu sayang? Gak tau lagi. Nih sandwich udah kubikinin. Ya ampun sayang. Makasih ya. Nini. Sandwich apa tuh? Isinya cheese. Cheese, bacon, beef, sama saus cheese. Sama sampel. Kamu bisa. Kita kok piknik ya? Kita di Paris piknik. Iya piknik. Terima kasih ya sayang. Iya nih. Sampai. ITCH Entertainment Terima kasih telah menonton! 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 Sama persis Biar kamu naik apir Tuk-tuk Kita di Thailand atau di Paris? Hah? Senang gak? Gak nyangka ya? Gak nyangka ya? Lihat duit pas-pasan bisa ke Paris Musi saat itu nyata? Musi saat itu Juan, senang gak man? Kita ke Ippel banget Musi saat itu Tuk-tuk Sayang Satu jam lagi kita harus balik ke Fenra ini Iya Gimana perasaan kamu hari ini? Senang Kenapa kau bisa senang? Paris itu salah satu cita-cita aku Gue tetep ke Paris itu salah satu cita aku Dan Dan Akhir Akhir ini Maksudnya Dalam waktu dekat ini Gak ada kepikiran Buat kayak Bakalan ke Paris Sekarang Gitu loh Dari tahun lalu Dari tahun lalu Bulan lalu juga Eh berbulan-bulan lalu juga Gak ada kepikiran mau ke Paris Sekarang Terus bisa ke Paris Sama kamu Sama mama Sama Milya Sama adek-adek Gue saja semuanya Ya bersyukur Tuhan terima kasih Kempatan berke Paris Emang Cita-cita Cita-cita atau mimpi sih sebenarnya? Cita-cita itu kan mimpi Dari kamu Dari Dari kamu Dari Aku deh ya Eh Aku gak suka mendapat sama orang-orang yang bilang Ah Paris Eh benar-benar itu gitu doang Kok harus gitu doang Kayak Kayak Kutet lah Enggak Aku gak suka ini kenapa Karena Aku udah Maksudnya aku tuh Paris Paris itu kayak Dulu jaman SMP tuh Wallpaper-lapper aku Paris Wallpaper Laptop aku Paris Kayak Emang aku tuh Mencita-citakan Mengimpikan Untuk peringkat sini Terus Dan sekarang aku Ngeliat langsung Nara Apple Disini Depat mataku Kayak Kayak Mimpi jadi penyataan ya? Mimpi yang gue Tuhan udah kasih Sepatan Ya udah deh Gitu aja Ada lagi yang mau ditambahin gak? Gitu kak Apa aku mau bilang Aku mau kasih Pesan ke Semuanya Kalo misalkan Kalian punya Mimpi Kalian punya cita-cita itu Ya harus yakin Kalo Ada waktunya Ada waktunya Cita-cita dan Mimpi kalian itu Terwujud Dalam waktu Tuhan Gitu Udah Oke Crossing dong tayang Ya udah Apa ya Ngomongin Gitu dulu Vlog dari Andreas Di Paris Vlog dari kita di Paris Tungguin vlog selanjutnya Daaaah